Untuk tunas yang seperti ini Sebaiknya jangan dibuka dulu Ini masih rentan Karena masih terlalu mudah Untuk tunas yang di dalam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Pak Eko Bogenville Channel yang membahas tentang budidaya bunga kertas Bogenville Pada video kali ini saya akan membagikan Cara buka sungkop Hasil dari sambung pucuk Bogenville Seperti apakah ciri-ciri tunas yang sudah bisa dibuka Dan waktu yang tepat untuk membukanya Simak videonya sampai selesai Oke kawan-kawan Di meja ini ada beberapa tanaman Bogenville Yang sudah saya sambung pucuk Dan untuk usianya ini bervariasi Ada yang masih baru dan ada juga yang sudah lama Untuk yang sebelah sini Ini adalah hasil sambung pucuk Berumur satu minggu Akan coba saya kontrol Seperti apakah perkembangannya Ini di plastiknya sudah mengembun Berarti tandanya untuk ikatan di bawah ini Sudah rapat dan sudah benar Jika sambungan rapat seperti ini Maka dipastikan untuk plastik penyungkopnya Pasti akan mengembun seperti ini Atau berkeringat Di dalam sungkop ini ada tiga titik sambungan Dan sudah kelihatan untuk satu tunas ini Sudah mulai tumbuh tunasnya Dan untuk yang keduanya Itu baru mau muncul untuk tunasnya Dan juga di sebelah sini Tidak terlalu kelihatan Seperti inilah untuk hasil sambung pucuk Umur satu minggu Kemudian saya akan mengecek Untuk sambung pucuk yang paling lama Ada di belakang sini Ini adalah hasil sambung pucuk yang paling lama Dan untuk usianya ini sekitar tiga minggu Itu sudah terlihat untuk tunas-tunas barunya Di dalamnya itu Dan sebagian Masih kecil sekali Di sana Untuk tunas yang seperti ini Sebaiknya jangan dibuka dulu Ini masih rentan Karena masih terlalu mudah Untuk tunas yang di dalam itu Lebih baik biarkan dulu Sampai tunas yang Di dalam itu Benar-benar subur Kemudian saya akan mengecek lagi Untuk sambungan yang lain Seperti ini sudah tumbuh tunas Tapi masih mudah sekali Belum berani untuk dibuka Dan saya coba akan melihat yang belakang ini Untuk yang seperti ini Sudah bisa dibuka Dengan tanda Tunas di dalamnya sudah subur Seperti ini Ini rata-rata sudah tumbuh tunas baru semua Ada Lima titik sambungan Dan alhamdulillah sudah tumbuh tunas baru semua Dan saya akan coba Membuka tali penyungkupnya Nah ini sudah tumbuh tunasnya Dan lumayan subur Selamat menikmati Oke masih ada dua lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke kawan-kawan Itulah Ciri-ciri Tunas Selamat menikmati Selamat menikmati Yang sudah bisa dibuka Dan waktu yang tepat Untuk membuka sungkupnya Sudah saya jelaskan Ini saya cuma Berbagi pengalaman saja Kepada teman-teman Para pecinta Enggak bukan film Semoga apa yang saya bagikan Bisa bermanfaat Untuk Anda semua Apabila ada kekurangan pohon Maaf yang sebesar-besarnya Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati